Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Mowat Sausen Saya Vauvirli, kelas 12 Ipau Sekolah Menengah Averdose Kami mewakili Sekolah Menengah Averdose dalam Lomba Ecodice UNS 2017 Penelitian yang kami lakukan berjudul Best Dairy Banana Pills and Billing Billings SBO Batteries Tujuan dari penelitian kami yang pertama adalah Mengurangi pencemaran minyak B3 pada baterai WIMER yang berdampak buruk bagi lingkungan Kemudian yang kedua, memanfaatkan limbah kulit pisang Terutama limbah kulit pisang ambon dan daun bimbing wuluh sebagai pengganti pasta elektrolit baterai Kemudian yang terakhir adalah Mengetahui besarnya potensi limbah kulit pisang ambon dan daun bimbing wuluh sebagai pengganti pasta elektrolit pada baterai WIMER Tujuan manfaatnya ikan kami adalah memberikan solusi mengenai pengurangan limbah batai yang dapat berjudul berkemaran lingkungan Selain itu, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai pemanfaatan limbah menjadi energi alternatif Dan yang terakhir adalah memberikan informasi serta solusi mengenai pemanfaatan limbah kulit pisang dan daun bimbing wuluh sebagai pengganti pasta elektrolit pada baterai Alat yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah Yang pertama, pisau Gunting Kawat Kabel NDA Jembeker Lampu LED Potsal Blender Imbangan digital dual scale Multitester Dan PH tester Selain itu, bahan yang kami gunakan Yang pertama, limbah kulit pisang ambon Daun bimbing wuluh Dua baterai bekas ukuran AA Dua baterai bekas ukuran C ZMS Tompat Akuades Rat tembaga Dan yang terakhir, platzen Tiga, pembuatan pasta biopaterai Daun bimbing wuluh Dan kulit pisang yang telah didapatkan Diblender hingga halus Kemudian kami membuat 5 jenis pasta yang berbeda Yang pertama, kulit pisang ambon Yang kedua, daun bimbing wuluh Yang ketiga, kulit pisang dan daun bimbing wuluh Yang keempat, kulit pisang dan daun bimbing wuluh Dan ZMSO4 10% berat bervolum Yang kelima, kulit pisang dan daun bimbing wuluh Dan ZMSO4 50% berat bervolum Dan yang terakhir adalah pembuatan belis beri Pasta yang telah dibuat dimasukkan ke dalam baterai yang telah diposongkan Kemudian baterai dirangkai seperti baterai pada semula Dan pelimpian dari kami Semoga dengan adanya pelimpian ini Kami harapkan yang pertama menjadi solusi pengurangan limbah B3 yang terkandung dalam baterai primet Dan yang kedua, juga menjadi solusi pemanfaatan limbah kulit pisang ambon dan daun bimbing wuluh Yang kurang termanfaatkan di masyarakat Dan yang terakhir, pelimpian kami jauh dari kata semburna Oleh karena itu, kritik dan saran dari Dewan Juri Sangat kami harapkan untuk perbaikan karya ilmiah kami kedepannya Sekian dari kami dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh